Selama ini, polisi mungkin dikenal sebagai sosok yang arogan. Namun, berbeda dengan anggota polisi yang satu ini. Selepas dinas, polisi bernama Harry Purnoma itu tak malu untuk mengais resmi tambahan menjadi seorang supir truk. Kisahnya pertama kali dibagikan lewat kanal Youtube Ditsamapta Polda Kalteng beberapa waktu lalu. Diketahui pria tersebut merupakan salah satu anggota polri di Kalimantan Tengah. Bahkan, kini ia berpangkat beriptu. Awalnya, ia mengaku jika dirinya tak menyangka, bisa bergabung menjadi abdi negara di Satuan Polri. Untuk sebagai anggota polri, asal mulanya tidak terpikir sih. Tidak terpikir sebagai anggota polri atau bisa dibilang bukan cita-cita. Dulunya, ia merupakan pekerja harian dan sudah dijalani selama 4 tahun. Lalu, Harry mendapatkan informasi dan kesempatan untuk mendaftar sebagai anggota polri. Akhirnya, ia pun lolos dan menjadi seorang polisi. Briptu Harry Purnomo bertugas di unit Rantis. Seperti anggota yang lain, setiap pagi ia mengikuti apel. Kemudian, ia melakukan beberapa tugas lainnya yang lebih detail. Usai dinas atau mendapatkan waktu untuk libur, Harry ternyata juga melakukan pekerjaan tambahan lainnya. Yakni, sebagai seorang supir truk material. Jika libur, sehari ia bisa mengangkut 5 hingga 6 red pasir atau batu. Meski begitu, ia mengaku tak mau pekerjaan tambahannya, mengganggu waktu dinasnya sebagai abdi negara. Terima kasih telah menonton!